Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Halo teman-teman Sahabat kita semuanya Dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat Wala fit ya Oke teman-teman disini Kami dari keluarga Eki Mau berbagi resep Seperti biasa menu andalan dari Keluarga kami atau kampung Tercinta kami Untuk kali ini menunya Sangat spesial ya teman-teman Kita menggunakan dua menu Bahan utama yang pertama Yaitu rebung Dan yang kedua yaitu Kikil atau kulit Gerbau Ataupun kulit sapi Oke teman-teman sebelum Kita ke cara pembuatan Menu kali ini Jangan lupa dukungannya ya teman-teman Dan jangan lupa tonton video ini Sampai selesai Agar teman-teman tidak salah dalam Memahami resep-resepnya tersebut Oke teman-teman Sebelum kita lanjut Jangan lupa dukungannya ya Seperti biasa Subscribe, like, komen, share Sebanyak-banyaknya Oke teman-teman Untuk menu Minumannya Kita Disini lagi Metik kelapa ya teman-teman Kita ambil kelapa muda ya Dan yang tuanya Nanti kita mau bikin Kuah santannya ya teman-teman Atau bikin gulai Kikilnya Jadi ini kita Ambilnya Dua Dua macam Kelapa ya teman-teman Satu lagi Kelapa muda dan kelapa tua Oke teman-teman Kelapa mudanya Segar banget Kita petik sendiri ya Oh ya teman-teman Jangan lupa juga Kita masak nasi dulu ya Ini cara kami Masak nasi ya teman-teman Sangat simpel Sederhana Dan pasti ini enak banget Oke teman-teman Ini hasil kelapa kali ini Lumayan 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 cantik ya Untuk Untuk kelapanya ini ya teman-teman Kita kupas dulu ya Bagian kulitnya Kemudian kita ambil Kero bagian isinya Kalau ada ya Oke sambil kita Menyiapkan menu Atau bumbu-bumbunya Kita sambil masak nasi dulu ya Teman-teman Biar matanya ini Nanti merata Nasi sama lauknya Oke disini sudah ada kikil ya Teman-teman Teman-teman Boleh menggunakan kikilnya ini Kikil sapi Ataupun Oke teman-teman Kita kupas dulu ya Ini hasilnya Kita ambilnya Dua Dua buah ya teman-teman Dua buah Kelapa muda Yang mau kita Kita ambil Aisinya Nah disini Rebungnya Sudah kita rendam ya Teman-teman Sudah kita rebus terlebih dahulu Sini sudah ada bawah merahnya Dan bumbu-bumbu Rahasia kami Ini ya teman-teman Santannya Yang sudah kita Paras Hasil Ini hasilnya ya Teman-teman Kita masuk ke dalam Majan Kemudian kita Masukin semua Bumbu Teman-teman Jangan lupa Dikupas dulu Bagian kikilnya ya Ini karena Kita bakar ya Teman-teman Jadi hitam Di bagian dalamnya Jadi ini Sudah Sudah mendidih ya Teman-teman Sambil kita aduk-aduk Biar santannya ini Tidak pecah ya Oke Sambil kita aduk-aduk ya Teman-teman Untuk menu kali ini Enak banget Teman-teman Kita menggunakan Cabai rawit Teman-teman Boleh ganti Kalau tidak ada yang Cabai rawit Boleh diganti Dengan cabai merah Atau cabai setan Teman-teman Tapi ini Enak banget Kalau kita Menggunakan cabai rawit Rasanya itu Berbeda banget Teman-teman Oke teman-teman Selalu support channel ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan Jangan lupa ya Teman-teman Ini kita masukin Untuk kikilnya Langsung kita masukin Aja ke dalam Wajannya Biar nanti Empuk ya Untuk dagingnya ini Satu persatu Kita masukkan Oh ya Kita lanjut ke Kelapanya tadi ya Teman-teman Ini Sudah semuanya ya Kita menggunakan Dua kelapa Kita lihat dulu ya Isinya ini Bagian dagingnya Apakah ada Kalau ada Tinggal kita keruk aja ya Teman-teman Lalu kita masukin Ke dalam Tempatnya ya Bascomnya Atau tempat Air kelapanya Ini Oke teman-teman Siapa yang doyan Kelapa muda Jadi Kalau teman-teman Mau Hampir Ayo Main ke tempat kami ya Ini Semuanya ya Teman-teman Kikilnya Sudah kita masukin Semuanya Seperti ini Kita tunggu ya Teman-teman Kuahnya ini Sedikit berkurang Dan bumbunya pun Tetap meresap Jangan lupa Sering kita aduk ya Teman-teman Oh ya teman-teman Untuk bumbunya Nanti kita Cantumkan di kolom Deskripsinya ya Teman-teman Seperti biasanya ya Ini enak banget Alhamdulillah Catering semakin meningkat ya Teman-teman Penghasilannya Jadi Saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman Yang selalu support channel ini Yang selalu ikutin channel ini Sampai selesai Dan terima kasih juga Yang selalu Pesan ke teman-teman Dari kita Oke teman-teman Ini untuk menu kali ini Sangat spesial ya Teman-teman Kita menggunakan kikil Jadi teman-teman Ini cara Masak kikil Sama rebungnya Super enak Ini wajib teman-teman Cobain Ini cocok juga Untuk Yang punya usaha Seperti kita Ataupun Yang bingung Mau Masak apa Jadi ini Sangat direkomendasikan Banget ya Teman-teman Secara ini Enak banget Simple Dan daging Apa Kulitnya ini Tidak ames ya Teman-teman Ditambah lagi Untuk rebungnya Ini pun Enak banget Ini enak Enak banget Gurih ya Teman-teman Pedasnya juga Pas Ini udah Hampir matang ya Teman-teman Udah mendidih Kita tunggu dulu ya Sampai airnya Sedikit berkurang Sambil kita aduk-aduk Oke teman-teman Sambil kita aduk-aduk Seperti ini ya Jangan lupa Sambil kita aduk Seperti ini Kita tunggu Sampai benar-benar Mendidih Dan Jangan lupa ya Teman-teman Nanti koreksi Rasanya Kalau rasanya Agak kurang Garam Atau Cabainya Tinggal kita Tambahin aja Ya teman-teman Sesuai selera Oke teman-teman Sekitu dulu ya Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk menu kali ini Bermanfaat ya teman-teman Dan jangan lupa Tonton video ini Sampai selesai ya Teman-teman Dan nantikan Give ewe-nya Assalamualaikum